Para Menteri Kabinet Merah Putih hari ini akan menjalani pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan juga akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Prabu Subianto Gibran Raka Buming Raka. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyambut kedatangan rombongan Presiden bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Tidak ada penutupan jalur dalam kunjungan ke negaraan ini, seperti Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Akmil Magelang tetap bisa dilalui seperti biasa. Rekayasa lulintas akan dilakukan situasional saat rombongan VVIP melintas. Jajaran Kabinet Merah Putih dijatuhkan berangkat ke Magelang, Jawa Tengah siang hari ini untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer. Rombongan akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya kita sapa rekan jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa di Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga Agung Bayu Aji dari Magelang, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Tifal Solesa di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tifal, untuk saat ini seperti apa rencana pembergatan dan pukul berapa para menteri dan wakil menteri akan berangkat dari Halim Perdana Kusuma? Kabinet Merah Putih akan berangkat secara bertahap, secara bergantian dan menuju ke Magelang untuk melakukan pembekalan lanjutan yang dipimpin langsung nanti oleh Presiden Prabowo Subianto, diikuti juga oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pemberangkatan akan dimulai, ini sekaligus mengoreksi informasinya bahwa akan diberangkatkan dari Landasan Udara atau Lanut Halim Perdana Kusuma. Jadi pemberangkatan tidak berada di area bandara komersil. Untuk pemberangkatan terakhir kali, awalnya sempat ada kabar bahwa pemberangkatan bertahap mulai dari Wakil Menteri terlebih dahulu, kemudian dari jajaran Menteri, baru disusul dengan Wakil Presiden dan Presiden di bagian terakhir untuk pemberangkatan menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Namun terakhir kali informasi dari pihak penerangan Landut Halim Perdana Kusuma menyampaikan kepada saya belum lama ini, bahwa pemberangkatan akan berlaku secara dua tahap, mulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 13.30. Waktu Indonesia bagian Barat. Disebutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kalau keterangan yang dipegang oleh pihak penerangan Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pesawat akan diberangkatkan dengan penumpang manifest adalah pemerintahan Presiden dengan menggunakan pesawat Boeing Skadron 17 dengan kode A7306. Sementara untuk pemberangkatan pukul 13.30, diterangkan bahwa ini pemberangkatan untuk kabinet pemerintahan dengan jenis pesawat Hercules dengan kode A1340. Itu informasi terakhir yang kami pegang. Sementara untuk pantauan saya di area depan akses masuk Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, kami melihat beberapa kendaraan sudah mulai masuk ke dalam area landasan udara. Di sinyalin ini merupakan kabinet-kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Gibran karena selain dari plat kendaraan di plat kode belakang yang menggunakan plat ZZH, kendaraan juga masuk di area landasan udara dengan pengawalan juga untuk menuju ke area pemberangkatan menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Ya Tifa, untuk saat ini apa saja persiapan dan juga yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri terutama jelang pembekalan dan akan berengkat di ke Magelang, Jawa Tengah? Kalau merujuk pernyataan terakhir dari sejumlah menteri di bawah kabinet merah putih, mereka mengaku siap dan tidak ada hal-hal khusus yang sebenarnya dipersiapkan begitu untuk menghadapi masa, pembekalan lanjutan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran ini dijadwalkan akan berlangsung mulai pada tanggal 24 Oktober 2024 ini. Beberapa mengaku sudah merindu dengan suasana-suasana masa-masa pembekalan dan yang lain-lain, tapi yang ditekankan juga oleh pihak kantor komunikasi kepresidenan soal agenda pembekalan lanjutan ini, bahwa pendekatan atas proses pembekalan terhadap para menteri, wakil menteri, dan jajaran kepala badan di bawah pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Akabumi Raka selaku wakil presiden, ini tidak lagi pendekatan yang sifatnya seperti ospek layaknya beberapa orang yang menyampaikan hal sedemikian. Semuanya akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan betul bisa dicapai dalam pemerintahan kali ini, terutama yang beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah masalah kesatuan sebagai tim besar di bawah pemerintahan baru. Ini yang juga sempat ditekankan beberapa kali oleh Prabowo saat membuka masa sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin, selain yang menyampaikan bahwa untuk bisa bersatu, kepentingan bersama harus diutamakan, kepentingan nasional harus diutamakan ketimbang, ketimbangan kelompok, ataupun juga kepentingan politik dari setiap anggota, terutama mereka-mereka yang berasal dari kalangan partai politik, kemudian juga mengingatkan kembali bahwa tujuan dari para menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan ini ditugaskan di pemerintahan baru adalah semata-mata untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan beberapa program yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Semangat untuk bisa menjadi satu tim besar, kemudian tegak satu komando, itu yang ditekankan betul oleh Presiden Prabowo Subianto di bawah Kabinet Merah Putih ini, agar seluruh program-program kerja ini bisa dijalankan dengan maksimal, terutama salah satu langkahnya adalah dengan pembekalan yang akan berlangsung mulai tanggal 24 Oktober 2024 ini. Ia saat itu juga sempat menyatakan alasan lain dibalik dilakukannya pembekalan lanjutan di Akademi Militer atau Akmil Magelang Jawa Tengah. Ini merujuk lagi pada sejarah di Magelang Jawa Tengah yang dikenal sebagai sentra perlawanan masyarakat terhadap para penjajah dan darah perjuangan dari Pangeran Diponogoro, serta menunjukkan tradisi heroisme dan cinta tanah air. Ini yang diharapkan lewat pembekalan lanjutan yang diberikan kepada para menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan. Ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan untuk bisa mencapai tujuan bersama, mencapai target-target di pemerintahan baru yang bisa segera diperoleh begitu dalam waktu sesingkat-singkat ya. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Tifa Solesa dari kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lalu dari Halim Perdana Kusuma kita menuju ke Magelang, Jawa Tengah, sudah ada rekan Agung Bayu Aji. Agung, untuk saat ini seperti apa? Persiapan nantinya terutama tenda yang juga akan disiapkan bagi para menteri dan wakil menteri di Akademi Militer Magelang. Ya, baik. Selamat jang, Jurnalis dan juga pemirsa. Berbagai persiapan terus dilakukan kalau mereka menyambut kedatangan presiden, bagi presiden, serta negri dan wakil menteri di Akademi Militer Magelang ini. Untuk saat ini, petugas gabungan dari TNI, Kepulitian, Ketang-Infasi Terkait, telah mengembati pos-pos masing untuk menjaga loasi sekitar. Sampai saat ini untuk suasana di kita akmil sendiri masih seperti hari-hari biasa. Rencananya untuk para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta presiden dan wakil presiden akan tiba di Kompleks Akademi Militer pada siang hari nanti. Untuk kegiatan di Akademi Militer ini merupakan kegiatan pembekalan selanjutnya dari presiden kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Rencananya pembekalan ini akan berlangsung selama tiga hari. Dipilihnya lokasi Magelang ini karena dimilai, memiliki nilai historis dalam perjuangan untuk melawan pendajah. Diharapkan dengan adanya pembekalan di lembasi dari ini akan memberikan, akan meningkatkan kesulitan antara para pementerian sehingga bisa melaksanakan prubasitas dan perang-perang yang diberikan oleh presiden. Rencananya untuk kedatangan ini akan tiba di Kompleks Akademi Militer pada siang nanti dan tidak ada penutupan arus lalu lintas di sekitar Kompleks Akademi Militer. Namun nantinya ketika tamu-tamu penegaraan tersebut melintas, nantinya akan dilaksanakan rekayasa arus lalu lintas dan dihubung kepada pengguna jalan yang berada di sekitar Magelang ini untuk selalu mengikuti instruksi dari petugas demi kelancaran kegiatan penegaraan ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda Agung Bayu Aji dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dan sebelumnya ada Rekan Tifa Solesa dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.